Ya mas bro, berjumpa kembali dengan Natasaspal Vlog Ya, masih bersama saya, Baira Lombard Seperti janji saya kemarin ya Kita akan membedah tuntas dengan fitur-fitur yang ada di dalam dashboard meter Fiction R155 PPA ini Nah, kira-kira di dalamnya ada apa saja ya Oke po, jangan dong Yuk kita bedah sama-sama Gimana cara setting-setting fitur-fitur yang ada di dalam dia Oke, pertama-tama Kita mau nyetel kecerahan lampu display Dan juga ber-RPM ya Oke Kita tekan select dulu ini Di sini kita tekan, tahan Kemudian kita hidupkan Nah, di sini ada 4 kotak ya mas bro ya Ini untuk nyetel kecerahan display ya Di sini ada 6 tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 merupakan titik maksimum dari kecerahan ya Tapi secara default Dia ada 4 kotak ini, 4 bar Oke, kalau sudah kita select Nah, sekarang ini ada shifting light ya Shifting light ya Lampu yang menandakan saat peak perform kita over gigi ya Oke, kita style Mau cahaya yang macam mana Yang jarang-jarang-jarang gini Atau yang tak berkedip Atau yang cepat Tapi secara default di setting Yang kedip cepat ini Oke, kalau sudah kita klik Select Nah, sekarang kita Mau setting RPM ya Shifting light RPM-nya Perpindahan gigi Jadi Secara default Secara default dari pabrikan di Ada di 10.000 RPM ya 10.000 RPM Tapi Kalau kita merasa Nafasnya masih kurang panjang Kita bisa menambahkannya lagi Kita Tekan Tombol reset ya Nah, terus Sampai dengan angka yang kita inginkan Misalkan atas 11.000, 12.000 Atau full 13.000 Kalau 13.000 itu Kita Tekan lagi Kita tambah lagi Dia akan kembali ke Bar 9.000 Oke, secara default kita Ke 10.000 saja Oke, setelah itu kita select Nah Oke Oke, siap Di sini Di dalam konsol ini Ada Average kecepatan ya Ini average kecepatan Seperti yang kita singgung pada Video sebelumnya ya Pas review Vision R Kemarin Oke Terus kemudian ini ada Average Penggunaan BBM Di sini tertera angka Rata-rata 45.4 liter Gak Hampir 45.5 Ya 45.5 Kilo Menghabiskan BBM Sebanyak 1 liter Terus kemudian Ini di sini Ada Average Average Penggunaan Secara real ya Penggunaan BBM Jadi kalau kita tekan Gasnya itu Secara dalam Maka dia otomatis Angkanya akan turun ke Angka yang rendah Tapi ketika kita Riding Dengan cara Yang 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 Eco Riding ya Dia Baru dia akan naik Menyesuaikan dengan Pemakaian Bahan bakar minyak Nah Ini untuk jam Cara settingnya Adalah Dengan begini Mas bro Kita tekan Bersamaan Select Dengan reset ya Kalau sudah Kedip-kedip Kita tambahnya Dengan reset nih Misalkan kita mau Ke jam 3 Atau jam berapa Nah Di sini Tadi jam 2 Kalau sudah Kita tekan Select lagi Nah Sekarang kita Setel menitanya ya Reset lagi Kemudian kalau sudah Oke Kita Tekan Select Oke Kemudian kita cari lagi Yang lainnya Nah Ini trip meter Trip B ya Trip B Terus kemudian Ini trip 1 Ini ada Odometer Oke Sudah itu Oke Terus kemudian Kita Mau setting Bagaimana sih Cara mengganti Tulisan Sapaan High body kan Nah Biasa kan kita Kalau menghidupkan Kontak Kan selalu disapa Dengan sapaan High body gitu kan Nah penasaran kan High body Bisa diganti Dengan huruf Sesuka kita Ataupun Angka Kesenangan kita ya Terserah Oke Kita matikan dulu Dan begini Secara settingnya Oke Ada tulisan See you Oke Kita hidupkan lagi Tapi sebelum kita hidupkan Tapi sebelum kita hidupkan Kita tekan dulu Tombol resetnya ya Tekan dan tahan Baru kita hidupkan Nah Ini sudah kan Oke Untuk Untuk merubahnya Disini Kita Tekan Reset ya Nah Ada Huruf-huruf kan Nah Oke Sudah kan Nah Caranya adalah Dengan ini Kalau sudah oke Dengan Pencet Dua tombol ini Bersamaan Kemudian B Oke B Kita Select Oke Nah Sudah kan Ya Begitu terus Pilih-pilih hurufnya Kemudian Kalau sudah oke Sudah Sudah oke Ya Begitulah Tutorial Kali ini ya Bedah fitur Super meter ini Sama persis dengan Cara setting Punyanya New R15 ya R15 155 VVA Karena Gaman part ya Oke Sekian dulu sob Sekian dulu ya Kang bro ya See you di Video selanjutnya Ciao Ciao